Belak-belakan ngaku settingan, akui fakta sebenarnya skandal perselingkuhan Randy Syahnas, Lady Nayawan akhirnya bicara. Lady Nayawan memutuskan untuk rujuk dengan Randy ke Jairnet setelah perahara yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Diketahui, Lady Nayawan sempat membongkar perselingkuhan sang suami dengan Syahnas. Bahkan ibu tiga anak tersebut sampai menggugat cerai Randy ke Jairnet yang telah mengkhianati pernikahan. Ketika Lady akhirnya memilih rujuk, netizen menuding mereka sengaja melakukan settingan perselingkuhan Randy ke Jairnet dan Syahnas. Mendengar tuduhan tersebut, Lady Nayawan kemudian mengklarifikasi saat diundang di acara televisi yang dipandu Fanny Rose. Ia tak menampik bahwa memang ada settingan dalam masalah rumah tangganya ini. Memang kami ada dalam masalah ya, bukan di setting-setting. Di settingnya sama Tuhan, kata Lady Nayawan, dikutip dari unggahan ulang akun TikTok at Aladin garis bawah Simba. Jadi kalau misalnya dibilang, kok nggak mau ke TV, atau takut atau apa, sebenarnya bukan. Iya aku lebih ke menyelesaikan masalahku dulu, sambung Lady. Wanita yang baru saja merayakan ulang tahun ke-33 ini mengaku, sudah menekan persetujuan dengan empat podcast setelah memviralkan perselingkuhan sang suami dan istri JJ Govinda itu. Semua podcast yang aku lakuin sebelumnya itu, totalnya ada empat podcast aja sebenarnya. Dan itu ada di awal pas aku setelah posting, ya dealnya dengan empat ini. Terus setelah itu kan ada langkah gugatan, ya udah fokus ke situ, jelasnya. Lady Nayawan mengungkap apabila kecelakaan yang dialaminya bersama Randy Kejairnet menjadi salah satu alasan terbesarnya untuk rujuk. Ia merasa seperti diberi kesempatan kedua untuk hidup oleh Tuhan.